Halo Sobat Bola, penghargaan bergensi baru saja didapat oleh Shin Taeyong. Latih tim nasional Indonesia itu dianugerahi penghargaan masuk K-League Hall of Fame. Penghargaan K-League Hall of Fame diberikan kepada Shin Taeyong atas penampilan luar biasanya selama membela Xiong Nam FC sebagai pemain pada periode 1992 hingga 2004 silam. Shin Taeyong tercatat bermain sebanyak 296 pertandingan dan sukses mencetak 76 gol untuk Xiong Nam FC. Latih asal Korea Selatan itu juga berhasil mempersembahkan 6 gelar K-League One, 3 gelar Korea League Cup, dan masing-masing 1 gelar Korean FA Cup dan Korean Super Cup. Saya bersyukur bisa menerima penghargaan yang luar biasa ini, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong mengaku terharu karena dirinya dipilih oleh kedua putranya untuk menerima penghargaan K-League Hall of Fame. Seperti diketahui perwakilan klub dan pemain mendapatkan persentase pembelihan sebanyak 25%. Seperti diketahui, putra Shin Taeyong yakni Shin Jai Won saat ini bermain di S1 FC dan Shin Jai Hyuk membela Ansan Greeners FC. Kedua putra Shin Taeyong juga hadir dalam acara tersebut dan memberikan penghargaan langsung padanya. Saya pikir, orang tua dari para atlet mengalami masa-masa tersulit. Saya bersyukur bahwa kedua putra saya menominasikan saya untuk mendapatkan penghargaan ini, ucap Shin Taeyong. Shin Taeyong juga menyebut penghargaan K-League Hall of Fame itu merupakan penghormatan pada keluarganya. Penghargaan ini diharapkan bisa memotivasi putranya dan pemain mudalanya untuk berprestasi di K-League. Kedua putra saya juga bermain di K-League, jadi dedikasi ini merupakan kehormatan keluarga. Sebenarnya, nama saya lebih dikenal di Liga daripada di tim nasional. Saya pikir itu sebabnya saya bisa berdiri di sini, ucap Shin Taeyong. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu K-League berkembang lebih jauh di masa depan. Meskipun tidak ada lagi tim bernama Songnam Ikhwa dan sekarang ada Songnam FC, saya bangga menjadi manusia satu klub, ucap Shin Taeyong. Saya harap para junior akan merasa lebih bangga dengan K-League dan saya akan sangat menghargai jika Anda mau berusaha. Terima kasih atas penghargaan besar ini, tegas Shin Taeyong. Shin Taeyong sejajar dengan legenda korselanya, semisal Choi Son-ho, Hong Myun-po, dan Lee Dong-ku. Penganugerahan K-League Hall of Fame itu dilakukan dengan bertepatan seremonial 40 tahun K-League. Keempat penerima K-League Hall of Fame berasal dari 4 generasi berbeda. Shin Taeyong berasal dari generasi ketiga. Pelatih timnas Indonesia itu mendapatkan jelokan Fox of the Crown karena dianggap memberikan dampak signifikan di K-League pada 1990-an. Di sisi lain, ketika malam pengandung kirahan itu, dua anak Shin Taeyong, yaitu Shin Jai Won dan Shin Jai Hyuk pun turut hadir. Mereka bahkan ikut naik ke panggung untuk memberikan testimoni mengenai keberhasilan ayah yang masuk ke dalam Hall of Fame K-League. Menariknya, kedua anak Shin Taeyong itu memberikan sebuah pernyataan berbeda. Kalau Shin Jai Won lebih memuji ayahnya, sementara Shin Jai Hyuk justru mengungkapkan sebuah penyesalan mengenai karir Shin Taeyong. Baru setelah merasakan bermain sebagai pesepak bola profesional, saya merasakan kehebatan jalan yang telah dilalui ayah saya, ujar Shin Jai Won. Setelah giliran Shin Jai Hyuk yang berbicara. Ulang, setelahnya giliran Shin Jai Hyuk yang berbicara. Ia pun membahas pencapaian gol ayahnya selama berkarir di K-League. Menurut pemaparan Shin Jai Hyuk, ia menyesali ayahnya cuma bisa mencetak 99 gol selama berkarir di K-League. Padahal, satu gol lagi bisa membuatnya mencetak 100 gol. Terima kasih telah menonton!